Intro Milmi 28 juga dikenal sebagai Havoc adalah helikopter serang yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan beberapa negara lainnya Berikut adalah beberapa informasi tentang Milmi 28 Milmi 28 pertama kali terbang pada tahun 1982 dan masuk ke layanan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2009 Helikopter ini dirancang untuk peran serangan darat dan pertempuran antikapal Milmi 28 helikopter serang berukuran sedang dengan panjang sekitar 17 meter dan lebar rotor utama sekitar 17 meter Helikopter ini dirancang untuk mengangkut dua awak dan dapat mengoperasikan dalam berbagai medan dan kondisi cuaca Mi 28 dilengkapi dengan senjata berat termasuk meriam otomatis, rudal penuntun, roket, dan bom Ini adalah helikopter serang yang kuat dengan kemampuan untuk menghadapi target darat dan udara Mi 28 digunakan dalam berbagai operasi militer dan konflik di berbagai belahan dunia Helikopter ini memiliki peran utama dalam mendukung pasukan darat dalam serangan darat dan operasi pertempuran lainnya Beberapa varian dan versi terbaru dari Mi 28 telah dikembangkan termasuk Mi 28N dan Mi 28UB Versi-versi ini memiliki berbagai peningkatan dalam hal teknologi dan senjata Mi 28 Havoc salah satu helikopter serang yang kuat dan telah menjadi bagian penting dari kemampuan militer Rusia dan negara-negara lain yang mengoperasikannya Helikopter ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan terbukti efektif dalam peran tempur AH-64 Apache adalah helikopter serang yang digunakan oleh helikopter dan terbukti efektif dalam peran tempur oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan banyak negara lain di seluruh dunia Berikut adalah beberapa informasi tentang AH-64 Apache AH-64 Apache pertama kali terbang pada tahun 1975 dan diperkenalkan ke Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1986 Helikopter ini dirancang oleh perusahaan Boeing untuk peran serangan darat dan anti-tank Apache helikopter serang berukuran sedang dengan panjang sekitar 17 meter dan lebar rotor utama sekitar 14 meter Helikopter ini dirancang untuk mengangkut dua awak dan dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca Apache dilengkapi dengan senjata berat termasuk meriam otomatis, rudal penuntun, helovir, roket, dan bom Ini membuatnya sangat efektif dalam menghadapi target darat termasuk kendaraan lapis baja Apache telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer termasuk Perang Teluk, Perang Irak, dan peran dalam Perang Afganistan Helikopter ini memiliki peran utama dalam memberikan dukungan udara dekat untuk pasukan darat Beberapa varian dan versi terbaru dari AH-64 Apache telah dikembangkan termasuk AH-64D Apache Longbow dan AH-64E Apache Guardian Versi-versi ini memiliki berbagai peningkatan dalam hal teknologi dan senjata AH-64 Apache adalah salah satu helikopter serang terkenal yang digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia Helikopter ini memiliki sejarah panjang dalam mendukung operasi militer Dan terus menjadi bagian penting dalam kemampuan pertahanan udara dan serangan darat di berbagai negara Terima kasih telah menonton!